Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar viewers? Terima kasih ya sudah setia nungguin tayangan dari kami Di video kali ini kita akan memulas desain berkonsep minimalis Luar minimalis dalam keren abis Memiliki model rumah sederhana tapi indah adalah impian setiap keluarga Kamu termasuk juga gak nih viewers? Memiliki rumah yang tidak cukup besar bukan berarti viewers tidak bisa menampilkan gaya dan estetika pada unian Jika viewers memilih tipe rumah ini Viewers bisa mengeksplorasi warna, material, tekstur, dan bentuk pada tampilan eksterior maupun interior minimalis Konsep rumah minimalis bukan hanya sebatas pada desain arsitektur semata Namun juga tetap memperhatikan desain interior, pemilihan perabot, warna, pengaturan cahaya, hingga tanaman penghias rumah Penasaran bagaimana desain kali ini? Yuk kita review bareng! So, jangan kemana-mana ya! Desain ini request dari Miss Bahulail Dan bagi viewers yang mau terpilih juga Caranya cukup subscribe channel youtube Papan Arkitek Like, share, tulis request kalian di kolom komentar Rumah dua lantai ini memiliki luas lahan 120 meter persegi, luas bangunan 120 meter persegi, dan luas lahan hijau 40% Ada pun kebutuhan ruang lantai pertama Carport, teras kamar, ruang tidur utama, ruang makan, ruang tidur, ruang tamu, foyer, ruang keluarga, dapur dan minibar, kamar mandi, ruang cuci dan jemur, serta tangga Dan pada lantai dua yakni, lima ruang tidur anak, toilet, kamar mandi, perpustakaan, tangga menuju rooftop, serta tangga menuju lantai bawah Rooftop didesain sebagai ruang santai Pertama-tama, kita review eksterior hunian Pada bagian fasad, isi-kisi kayu dipilih sebagai pagar Selain privasi yang tetap terjaga, sirkulasi udara tetap dapat mengalir secara alami dan bebas Ditambah kaca pada dinding yang mengikuti bentuk atap, tampilan eksterior pun lebih menarik Pemandangan dari rooftop adalah aset yang paling berharga Jadi, semua elemen desain rooftop harus diperhatikan dan dimaksimalkan Rooftop kecil jika dibiarkan tetap terbuka, akan terlihat lebih luas viewer Menggunakan kanopi kaca, carport tidak sekedar terlindung dari cuaca yang kurang bersahabat Kalau cuaca sedang bersahabat, suasana ruang terbuka pun semakin terasa Di samping itu, kanopi kaca ini erat hubungannya dengan pencahayaan alami Oleh karena itu, kanopi kaca bisa menjadi solusi untuk hunian yang kurang mendapatkan pasokan pencahayaan alami Tampilan carport juga terlihat semakin stylish Pada konsep hunian ini, teras difungsikan sebagai ruang tamu ya viewers Furnitur berbahan kayu dan tanaman hijau yang rindang menambah kenyamanan mengobrol santai di area ini Simple namun tetap elegan Jangan lupa ya viewers, tanaman hijau pada hunian juga menjadi elemen penting Pintu kayu dengan motif ini juga menambah warna eksterior Masuk ke interior rumah, kita disambut foyer minimalis yang diisi kabinet sebagai tempat sepatu Dari foyer, viewers bisa melihat ruang keluarga, mini bar dan dapur, serta ruang makan Pertama, kita akan mengulas ruang keluarga Sofa tanpa sandaran bisa viewers pilih agar ruangan tetap terasa lepang Begitupun penggunaan rak tanpa storage ini Jika viewers menyukai ketenangan, warna-warna netral sangat disarankan untuk interior hunian viewers Baik dari finishing chart sampai furnitur yang mengisi Selanjutnya, kita menuju ke mini bar dan dapur Perpaduan marmer putih dan material kayu memang tidak pernah mengecewakan Dapur sederhana namun tetap terlihat elegan Bagian bawah meja tentu saja dimanfaatkan sebagai storage Selain pemaksimalan fungsi ruang, dengan begitu dapur viewers akan terlihat lebih rapi dan bersih Aksen pada dinding dan lampu gantung yang unik membuat tampilan visual dapur non cantik Pada sisi ruangan, dibuat terbuka sebagai area vertikal garden Siapa nih yang pengen punya dapur sekeren ini? Kita beralih ke ruang makan Dengan melihatnya saja, hawa ketenangan sudah terasa di ruang makan ini Bagi viewers yang rutin menyimak video dari kami, pastinya sudah tahu kan alasannya? Tepat sekali, di dominasi material kayu yang tak hanya memiliki nilai estetik tinggi Kesan alami yang diberikan dapat menurunkan tingkat stress viewers Dengan material kayu, rumah terasa lebih homi dan tentunya memberi kesan berpadu dengan alam Sangat cocok dikombinasikan dengan vertikal garden Pada lantai satu ini, terdapat ruang tidur utama Ruang tidur utama dibuat terbuka viewers Menghilangkan kesan sumpak pada ruangan View tanaman hijau meningkatkan kesegaran pandangan saat viewers bangun tidur Oh iya, jika viewers bertanya-tanya mengapa hanya ada rak buku dan meja ria saja Lantas lemarinya diletakkan di mana? Viewers dapat membuat storage di bagian bawah kasur ya Ruang tidur utama ini dilengkapi dengan teras pribadi yang tetap mengutamakan elmen kayu Membuat ruang tidur yang nyaman tentunya menjadikan tidur viewers semakin berkualitas Begitupun pada ruang tidur yang satu ini viewers Pastikan frame yang viewers pilih sebagai aksen dinding sesuai dengan konsep hunian ya Apalagi kamar menjadi tempat menghabiskan waktu terbanyak Kamar nyaman, tidur nyenyak, produktivitas pun menjadi maksimal Next, kita menuju area cuci dan jemur Pintu dengan material kaca sangat tepat diterapkan pada hunian yang memiliki lahan sempit Jika viewers memilih hunian berkonsep minimalis Sudah tentu perabotan yang viewers miliki juga harus dibatasi sesuai kebutuhan Roster beton menjadi partisi sekaligus sebagai sirkulasi udara Lalu kita masuk ke toilet Memiliki toilet minimalis memberikan tantangan lebih dalam hal dekorasi Terutama dalam hal pemilihan warna dan aksen dinding serta furniture Pastikan toilet viewers menampilkan kesan bersih ya Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share ya Mempertimbangkan sirkulasi udara dan cahaya menjadi alasan mendasar Dalam penerapan partisi roster beton dan kisih-kisih kayu Lantai 2 pada hunian ini memiliki kebutuhan ruang yang dihususkan sebagai ruang tidur anak Ini dia salah satu solusi bagi rumah di lahan terbatas Tapi memerlukan ruang tidur yang banyak viewers Viewers bisa membuat ruang tidur dengan dua tipe Tipe pertama, peletakan tempat tidur seperti biasa Namun dibuat menyerupai tempat tidur kapsul Sebaliknya, tipe kedua Tempat tidur dibuat di bagian atas Membagi ruang dengan maksimal Ini seperti tempat tidur bertingkat Namun di ruang berbeda viewers Unik juga ya Ide brilian untuk mensiasati lahan terbatas Ingat ya Furnitur yang dipilih Usahakan tetap senada Dengan konsep yang diusum Tak hanya memberi kesan lapang Partisi dengan material kaca Dapat memudahkan bagi orang tua Untuk mengontrol anak-anaknya yang berada di lantai berbeda Kamar anak paling ujung ini Memiliki ukuran yang lebih luas Sehingga modelnya pun bisa dibuat berbeda So, kalau viewers berencana mempunyai banyak anak Desain ini bisa menjadi alternatif Untuk membangun unian minimalis viewers Yang keren abis Pada koridor menuju rooftop Dimanfaatkan sebagai area baca atau perpustakaan Viewers harus kreatif dalam merancang koridor Agar tak monoton Masih menerapkan furnitur berwarna netral Area ini terlihat begitu nyaman bukan? Ditambah partisi simpel namun tetap artistik Aktivitas membaca viewers jadi tidak membosankan Menaiki anak tangga dengan railing gantung ini Kita menuju ke rooftop Aksen kayu yang disusun vertikal Menghidupkan suasana pada koridor rooftop ini Salah satu cara terbaik Untuk menguatkan desain rooftop unian Adalah menempatkan beberapa pot Untuk media tanam Membuat mini area hijau seperti ini Juga bisa menjadi pilihan Dengan begitu Menjadikan desain rooftop minimalis viewers Semakin mempesona Gimana viewers? Kebayangkan nyamannya duduk santai Waktu pagi dan sore di rooftop ini Semoga keinginan viewers Untuk membangun rumah minimalis ini Bisa terwujud ya Budget yang viewers butuhkan Berdasarkan rencana anggaran biaya ini Sebesar 497.568.000 rupiah Material yang diterapkan pada desain unian ini Antaranya Cat putih Rabat beton Dan atap aspal Untuk eksteriornya Cat putih Kayu Dan homogeneo style putih Untuk interiornya Cukup sekian review desain Dengan konsep minimalis kali ini Untuk desain menarik lainnya Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share Ingat Tekan tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi tayangan terbaru Dari kami Terima kasih viewers Sampai jumpa